Halo pemirsa Mubat TV, jumpa kembali bersama saya Arminia Ricca dalam berita Mubat sepukar. Berbuah manis, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin, raih juara satu stunter favorit. Senyum sumberingan menyelimuti kebahagiaan jajaran pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika ketika berhasil menyandang predikat sebagai juara satu stunter favorit tingkat kekuatan Mubat. Dalam ajang pameran Mubat Expo 2024 di Stable Berkuda, Skyu, Jumat 4 Oktober 2024. Atas capaian prestasi, Kepala Dinas Komunikasi Mubat, Rian Disinulingga AP, dengan rasa gembira menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh jajarannya yang telah bekerja dengan maksimal dalam kegiatan Mubat Expo tersebut. Sementara PJ Wati Mubah, Jisandifalipi mengucapkan selamat kepada para pemenang dan terima kasih telah turut andil pemberiakan Mubah Expo dan Hari Ulang Tahun Kabupaten Mubah ke-68. Dari Kecamatan, Skyu, Timubah TV melaporkan. Resmi berakhir, Mubah Expo 2024 sukses promosikan seni budaya hingga produk unggulan UMKM. Mubah Expo 2024 yang digelar selama tujuh hari dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-68 Koten Musi Benyuan Sin resmi ditutup dengan meriah. Ribu masyarakat membadati area di Stable Berkuda, Skyu pada Jumat 4 Oktober 2024. Acara yang berlangsung sejak 28 September hingga 4 Oktober ini telah sukses menyajikan beragam kegiatan menarik, seperti produk unggulan, inovasi daerah, PMKM, seni budaya, kuliner dan balzar yang ada di Kota Mubah hingga panggung hiburan. Sementara Kepala Dinas, Perdagangan dan Perindustrian Mubah, Aziz Zaisos MT dalam laporannya menyampaikan, kegiatan ini sangat banyak sekali manfaatnya khususnya bagi masyarakat dalam menggerakkan aktivitas UMKM. Dari Kecamatan, Skyu, Timubah TV mengabarkan. Secara gratis, pemerintah kawatan Musi Banyuasin salurkan bantuan beras untuk keluarga prasejahtera di Musi Banyuasin. Selama 12 bulan, masyarakat kawatan Musi Banyuasin mendapatkan penyaluran bantuan pangan beras. Diketahui penyaluran bantuan pangan beras ini dilakukan sebanyak 3 tahapan. Tahap 1 diberikan pada bulan Januari hingga Maret, tahap 2 diberikan pada bulan April hingga Juni, dan tahap 3 diberikan pada bulan Agustus hingga Desember 2024. Pada Senin 7 Oktober 2024 di halaman kantor Bupati Musi Banyuasin, terpantau di lokasi tampak mencapai Bupati Haji Sandi Falepi memantau langsung proses penyaluran bantuan pangan beras tahap ketiga tahun 2024 untuk kecamatan dalam kebuatan Musi Banyuasin. Bajewati Muba mengatakan atas nama pribadi dan pemerintah daerah, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan tersebut. Kegiatan ini merupakan instruksi Presiden dan menugaskan Badan Pangan Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Perum Bulog dan Transportir sebagai pelaksana dalam penyaluran bantuan beras tersebut. Sementara Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Muba, Ali Badri, mengatakan tujuan dari penyaluran bantuan ini untuk mengurangi beban pengeluaran penirma bantuan pangan seseran sebagai upaya untuk menangani kerawanan pangan. Dari Kecamatan Skyu, Timubat TV mengabarkan. Penjabat Bupati Musi Banyuasin, Haji Sandi Falepi, hadiri pelantikan Ketua DPRD Definitif. P.J. Bupati Musi Banyuasin, Haji Sandi Falepi, menghadiri rapat paripurna dalam rangka pengucapan sumpah janji pimpinan DPRD Kewatan Musi Banyuasin. Masa jabatan tahun 2024 hingga 2029 di gedung DPRD Kewatan Muba, Senin 7 Oktober 2024. Pengambilan sumpah dan janji dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Skyu, Klas 1B, Silvi Ariyani, SHMH, berjalan hikmat dengan diawali pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Dewan Kota Muba, Marco Susanto, SSTP MSI, dan dilanjutkan prosesi pengambilan sumpah dan pelantikan yang disaksikan langsung oleh P.J. Bupati Muba, Haji Sandi Falepi, Farukopimda, anggota DPRD, dan tamu undangan. P.J. Bupati Musi Banyuasin, Haji Sandi Falepi dalam kesempatan ini menyampaikan mengucapkan selamat dan sukses kepada Afidni Cunaidi Kumai, SE sebagai Ketua DPRD Kota Muba dari Partai Golkar, Irwin Zuliani SH sebagai Wakil Ketua 1 DPRD Muba dari Partai Gerindra, Ahmadi sebagai Wakil Ketua 2 DPRD Kota Muba dari Partai PDIP, Edi Pramono sebagai Wakil Ketua 3 DPRD Kota Muba dari Partai Kebangkitan Bangsa untuk masa jabatan 2024 hingga 2029. Sementara Irwin Zuliani, Wakil Ketua 1 DPRD sekaligus sebagai Pimpinan Rapat Paripurna DPRD mewakili pimpinan yang dilantik dalam sambutannya meminta dukungan dan support dari UPD, Farukopimda, dan seluruh masyarakat Muba agar dapat jalankan tugas dengan amanah dan membawa kemajuan untuk Kewetan Muba. Dari Kecamatan Skyu, Timubat TV melaporkan. Warga Tungkal Jaya Antusias Sambut Kunjungan Kerja Penyobat Bupati Musi Banyuasin. Hatusan warga Kecamatan Tungkal Jaya tampak antusias menyambut kunjungan kerja PJ Wati Muba Haji Sandi Falepi di halaman kantor camat Tungkal Jaya selasa 8 Oktober 2024. Dalam kunjungan tersebut, selain silaturahmi dengan masyarakat yang terdiri dari toko agama, toko masyarakat, dan toko pemuda, PJ Wati Muba juga menyerap aspirasi sebagai masukan dalam mengambil kebijakan. Di antaranya disampaikan oleh toko masyarakat desa peninggalan M. Yunus yang berharap dapat dilakukan normalisasi suhe Tungkal untuk mempermudah warga dalam memperoleh air bersih serta terhindar dari bencana banjir. Kemudian, KD Sinar Tungkal Indra Gunawan menyampaikan beberapa aspirasinya seperti meminta perbaikan wampu penerangan jalan umum, perbaikan infrastruktur jalan desa, dan jaringan listrik. Menanggapi yang disampaikan oleh perwakil masyarakat tersebut, PJ Wati Muba Haji Sandi Falepi mengatakan bahwa semua usulan ini akan menjadi atensi pemerintah kotaan Muba dengan mempertimbangkan skala prioritas dan kemampuan daerah. Tak lupa orang nomor satu di Musi Banyuasi juga mengajak masyarakat untuk memperoleh ratu hubungan silaturahmi yang tersesama dalam menyebut berkada 2024. Dari Kecamatan Tungkal Jaya, Timobat TV melaporkan. Penjabat Bupati Haji Sandi Falepi resmikan operasional unit Transpusi Daerah Palang Merah Indonesia Kewaten Musi Banyuasi. Ditandai dengan pemukulan gong dan tumpeng, PJ Wati Muba Haji Sandi Falepi secara resmi meluncing opening operasional unit Transpusi Daerah Palang Merah Indonesia Kewaten Muba pada hari Kamis 10 Oktober 2024. Dalam arahannya, PJ Wati Muba Haji Sandi Falepi berharap UTDPM ini bisa memenuhi kebutuhan darah masyarakat 18.000 kantong per tahun dan bisa disalurkan untuk 3 rumah sakit umum daerah Kewaten Muba diantaranya rumah sakit sekayu, rumah sakit sumelilin dan rumah sakit umum bayung lincir. Selain itu, juga berharap pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik dan UTDPM ini benar-benar menjadi pusat pelayanan kemanusiaan masyarakat Kewaten Muba maupun siapa yang membutuhkan pelayanan tersebut. Alhamdulillah hari ini unit Transpusi Daerah Palang Merah Indonesia Kabupaten Musi Banyuasi telah kita menceng di mana PMI Kabupaten Musi Banyuasin yang selama ini diperangksi daerahnya kita lakukan dari pusat pelayanan sekarang sudah kawancin di tempat khusus sendiri punya PMI yang kita lakukan ini nantinya akan membantu masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin dan diperangksi daerah untuk kegara bisa lebih cepat dan bisa lebih maksimal dan kita berharap penyakupaten ini berdiri yang bisa jemput bola di perusahaan-perusahaan di stansi insansi dan masyarakat yang ada di kampungan masyarakat untuk maksimal kebutuhan daerah ini Banyuasin 18 ribuan kantong kebutuhan daerah itu per 2 tahun tahun yang selama ini kadang-kadang transklusi darahnya dilakukan di rumah sana ini kita akan layani Dari Kecamatan, Sekayu Tunggubat TV melaporkan Demikian informasi yang telah kami sajikan Simak tayangan ini di channel Youtube Mubat TV Saya Arminia Rica beserta kru yang bertugas pamit undur diri Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!